Al-Fatihah Ya Allah, Ya Manalu, Ya Karim, Ya Allah Ya Allah, Ya Manalu, Ya Karim, Ya Allah Bismillah, Bismillah, Bismillah Bismillah Ya Rahmat, Ya Rahim, Bismillah 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 Ya Fatih, Ya Halim, Bismillah 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 Ya Allah, Ya Manalu, Ya Karim, Ya Allah Ya Allah, Ya Manalu, Ya Karim, Ya Allah Bismillah Bismillah, Bismillah 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 Ya Rahmi, Sudilah pandang kami Terangkan jalan gelap ini Jangan biarkan aku terus sendiri Mencari, mendaki, dan berduri Ya Rahmi, Ya Rahmi Ya Rahmi, Dengarlah doaku Ya Rahmi Ya Rahmi, Hadirlah Dalam kehidupan Dalam kehidupan, kematian kami Coba dan pujikan ku lalui Ya Allah, Ya Rahmi, Ya Rahmi, Ya Rahmi Waahmi La Ya Rahmi, Ya Rahmi, Ya Rahmi Amin Ya Rahmi Ya Rahmi, signific W��� summarize Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Selamat menikmati 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 Marilah Biasa Sampai Selamat menikmati Sampai Selamat menikmati 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 Sabra Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai Selamat menikmati Kalian Selamat menikmati Setelah Kau Jangan menikmati Kudokan agar telingamu tak tuli mendengar sabda Nabi Tapi kau hanyutkan diri ke laut ilusi, hanyut ke laut ilusi Kudokan agar matamu tak buta membaca abjad semesta Tapi kau suka palingkan muka, kau suka palingkan muka Allahu, 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 la ilaha illallah Harusnya bisa kau mandikan hati dari lumpur duniawi Sebelum mata air tak menetes lagi, mata air tak menetes lagi Di tepi galaksi dirimu cuma darah, teruskahkan keraguk getah-getah Di tepi galaksi dirimu cuma darah, dirimu cuma darah Allahu, 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 la ilaha illallah Altyazı M.K. 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 Aib, sesama saudara, mustikah digelar di latar laba, apakah bagimu selain halayak hingar-bingar? Arkian wabah-ibah, makin jauh menembus selayar kaca, mengemas-gemas membangkitkan buruk sangka kian lama, beranak pinak, menjelma dusta atau fitnah, meracuni seribu telinga, seribu dada, seribu masa, putih dibilang hitam, dan batil dikatakan berkah. Begitu mudahkah, nalar dan rasamu terjangkit-gibah, menjelma corong, mengumbar kisah yang salah. Wabah-gibah merambah lewat segala lubang kunci, lewat arisan, lewat rumpian, dan obrolan pintu ke pintu. Demi ampunannya, sernakan gibah dari dirimu. Disimpan jalanku, dia menyampaikan dirimu. Dengan bahasa satwa, cari rimba, hingga sabunan, seribu telinga, seribu telinga, seribu telinga, seribu telinga, seribu telinga, seribu telinga. Dengan bahasa ria, cari rimba, hingga semudera. Dia pancangkan bukit gunung, jadi pasak bumi. Ia alirkan sungai kali, jadi urat nadi. Ia hamparkan semak belukan, jadi permadani. pun maha karya ciptaannya, nan warna-warni. lalu kalian melata, kesana, kesini, mencari. Merumput dan menebar, menih biji. Sepanjang ku berlaksa hari. Dia masih selalu menyapa, dengan bahasanya. dengan rambut tanda dan istaratnya. Sambil menguji siapa melek, siapa yang buta. dan sesekali dia menegur, dengan aksen gempa dan dia legumbur. Agar terbangun, dari lelap tidur. Dengan logat putih beliung, dan aksen letusan gunung. Dengan isyarat, kemarau dan air bah. Dan sebut tanda penyakit yang mewabah. Agar kalian, sadar patah sinyal. Dirada sadar siapa doi, siapa yang akbar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 Yang Terima kasih telah menonton Yang kami hormati Terima kasih telah menonton Pemimpinan Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton 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 Setelah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Dia juga akan disi dengan pagelaran teatrikal dengan mengambil tema berkhidmat sampai akhir hayat sebagai refleksi dari atau mengenang bagaimana para pimpinan kita, teman kita, saudara kita, warga kita yang mendauli kita pada masa pandemi kemarin. Dan pegalaran ini istimewa karena penampil dari pegalaran teatrikal kali ini, semua pemainnya berbasis pondok pesantren Muhammadiyah. Muhammadiyah pesantrennya keren. Salah satu pengiringnya adalah grup musik Serambi Bagelan, pimpinan Gai Haji Dandung Danadi. Beliau seorang Kiai tapi juga musisi. Saya kira tidak banyak seperti ini tapi itulah tepuk tangan untuk Serambi Bagelan, pimpinan Gai Haji Dandung Danadi. Kemudian yang kedua, teatrikal nanti didukung oleh Santriwan Santriwati dari SMA Trendsense Ragen. Tepuk tangan untuk SMA Trendsense Ragen. Yang kedua, didukung oleh Santriwan dan Santriwati dari Pondok Pesantren Manaferno Ulum Boyolali. Dan yang ketiga, dari Pondok Pesantren atau MBS Perambanan. Sekali lagi, pesantren memang keren termasuk pesantren-pesantren di Muhammadiyah. Maka mari kita saksikan teatrikal yang akan nanti digelar dan sekali lagi teatrikal nanti adalah merupakan refleksi, kontemplasi dari kita semua untuk saudara-saudara kita yang mendahului kita pada masa COVID-19 kemarin. Sekali lagi, PLN Jawa Tengah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak atas terselenggaranya acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan Allah meridui kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah. Kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo Esa MIIP, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, seluruh saudara-saudaraku yang mengabdikan diri dan mengamalkan amaliyah di Muhammadiyah, salam ta'zim saya haturkan. Semoga kita selalu diberi kekuatan iman dan ilmu pengetahuan sebagai bekal pengabdian pada kemanusiaan. Sekaligus sebagai bekal untuk kita lebih mencintai manusia agung. Nabi Muhammad SAW, razul akhir zaman. Bapak-Ibu hadirin sekalian, sebagai warga negara maupun sebagai gubernur, saya merasa sangat bersyukur karena telah berdiri di negeri yang jadi tempat lahir sekaligus tempat ngerembokonya Muhammadiyah. Karena bukan hanya maliyah, obudiyah keagamaan saja yang diurus, tapi juga soal kebangsaan, dan lebih jauh lagi soal kemanusiaan. Orkestrasi organisasi seperti itulah yang mempererat rajutan kenegaraan kita, memperkuat tatanan hidup kita. Contoh kecil saja, tanpa Muhammadiyah, saya tidak tahu sampai kapan kita akan terus bertempur melawan pandemi ini. Meski saat ini belum benar-benar usai, tapi setidaknya harapan untuk terlepas dari jerat pandemi ini sudah mulai kelihatan. Sumbang sih infrastruktur, pengalaman, pengetahuan, dan perjuangan dari struktural maupun kultural Muhammadiyah jadi suplai energi yang luar biasa. Maka tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Kita telah dikumpulkan di gerbong ini, kita bisa tengok ke belakang bagaimana kerasnya perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang didampingi Nyai Walidah saat kali pertama melahirkan gerbong Muhammadiyah ini. Bukan hanya pertentangan, tapi juga permusuhan termasuk dari kaum kolonial. Untuk mensyukuri sekaligus ungkapan terima kasih kita pada para pendahulu, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan, harus semakin dikenjok pengabdian kita untuk keislaman berkemajuan. Harus kita optimalkan seluruh daya dan upaya untuk berjuang di jalan kemanusiaan. Kita sengkuyung bareng-bareng, apapun itu demi mewujudkan cita-cita kemakmuran Republik ini. Sehat-sehat terus untuk dulur-dulurku sekalian, juga untuk Pak Haidar, Pak Tafsir, dan seluruh keluarga besar Muhammadiyah pada milat Muhammadiyah ke-109 ini, mari Pak kita tahan cap gas lebih kencang untuk mensejahterakan untuk kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan yang ada di Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton! Hadirini yang berbahagia, sudah genap dua tahun Indonesia dan dunia mengalami turbulensi kehidupan akibat pandemi. Muhammadiyah sebagai gerakan yang sudah berjuang sebelum Indonesia merdeka, tidak kunjung henti bergerak untuk kemajuan bangsa. Di masa sekarang, Muhammadiyah makin memantapkan dirinya untuk menebar nilai utama sebagai gerakan Islam berkemajuan. Meski dalam kondisi global pandemi COVID-19 saat ini, kekuatan Muhammadiyah menjadi pendukung dalam gerak cepat pemulihan dan semangat untuk kebersamaan dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, di tahun 2021 ini, peringatan Milad Muhammadiyah mengangkat tema optimis menghadapi COVID-19, menebar nilai utama. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita simak bersama pidato milad yang disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. K. Haji Haida Nasir, MSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiyai wa khairil mursalin wa'ala alihi wa sahbihi azamain. Yang saya hormati, Gubernur Jawa Tengah, Ketua PWM, dan seginap anggota, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan hadirin keluarga besar Muhammadiyah wilayah Jawa Tengah, baik yang hadir di editorium UMS maupun hadir secara virtual. Alhamdulillah pada hari ini atau malam hari ini, Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai Tuan Rumah dan PWM sebagai penyelenggara menyelenggarakan milad Muhammadiyah ke-109. Kami atas nama PP Muhammadiyah menyampaikan selamat atas penyelenggaraan upacara atau acara milad ini. Harapan kami, Muhammadiyah Jawa Tengah dengan bekerja sama bersama seluruh kekuatan masyarakat dan pemerintah Jawa Tengah, terus menggelorakan semangat optimis baik dalam menghadapi COVID-19 maupun dalam berperan memajukan masyarakat, memajukan umat, dan memajukan bangsa. Muhammadiyah Jawa Tengah sebagai provinsi yang punya potensi besar baik di amal usaha maupun gerak dakwah sampai ke bawah, terus menebar nilai-nilai utama dalam pergerakan persyarikatan Muhammadiyah. Nilai kemajuan, nilai ilmu pengetahuan, nilai ukwah atau kebersamaan, nilai tawhid yang prok manusiaan, dan semua nilai-nilai utama yang menghadirkan Islam sebagai dinul hadara, Islam sebagai agama berkemajuan. Yang kedua, harapan kami, Muhammadiyah Jawa Tengah, terus meningkatkan ikhtiar program-program dan dakwah unggulan. Dakwah yang mencerdaskan, dakwah yang mencerahkan, dakwah yang menghadirkan Islam sebagai panduan kehidupan, baik bagi kaum muslimin dan menjadi rahmat bagi masyarakat luas. Hadirkan Islam sebagai agama rahmat, hadirkan Islam sebagai agama dakwah, agama damai, dan agama yang membawa pada etos kemajuan. Disinilah bahwa dakwah dan tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah yang membawa nilai-nilai utama keislaman akan dirasakan oleh masyarakat. Begitu juga dengan program-program dan amal usaha unggulan. Kita harus hadir menjadi kekuatan yang yadul ulya laisa yadul subla. Kekuatan yang mandiri, kekuatan yang tangguh, kekuatan yang punya nilai lebih. faqidushayla yu'ti. Kalau kita tidak punya apa-apa, kita tidak mungkin bisa memberikan apa-apa. Maka dengan potensi yang besar ini, terus gerakan kekuatan unggul dan dakwah yang mencerahkan, mencerdaskan, dan memajukan. Yang terakhir, pesan kami bahwa Muhammadiyah Jawa Tengah maupun dalam kehidupan Muhammadiyah nasional, kita rekap kebersamaan, kita rekap uhuwah, baik di internal persyarikatan Muhammadiyah maupun dalam kehidupan umat dan bangsa. Perbedaan-perbedaan jadikan sebagai khasanah kita untuk makin arif, untuk menjadi kekuatan yang mengedepankan uhuwah di atas hal-hal yang tidak menjadi keperluan kita di dalam membangun kehidupan. Mudah-mudahan dengan milat ini kita keluarga besar persyarikatan Muhammadiyah juga semakin optimis, menyongsong, dan mempersiapkan Muqtamar Muhammadiyah dan Aisyah yang insyaallah akan terus kita mantapkan dan kita selenggarakan sebagaimana azam sejak awal yakni bermuktamar Muhammadiyah dan Aisyah di Solo di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mudah-mudahan Allah semantiasa melimpahkan berkah dan karunianya sehingga persiapan muktamar maupun pergerakan Muhammadiyah makin berkemajuan. Nasiru minallah wa patung korib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia sesi selanjutnya adalah penyampaian refleksi milat 109 tahun yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Muhti M.E.D. Kepada Profesor Dr. Abdul Muhti M.E.D. kami persilahkan. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Surakarta Alhamdulillah 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 Milat Mohamadiah yang ke-109. Kesempatan milat kali ini memang kita selenggarakan dalam suasana yang masih dengan penuh keprihatinan karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Karena itu maka sesuai dengan tema milat tingkat nasional optimis hadapi COVID-19 tebarkan nilai utama serta milat untuk pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah berkhidmat sampai akhir hayat. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini beberapa hal terutama dalam kaitan dengan perjalanan Muhammadiyah selama 109 tahun. Momentum milat ini adalah momentum di mana kita melakukan muhasabah atas perjalanan persyarikatan Muhammadiyah dan juga perjalanan dalam konteks kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Momentum milat ini juga menjadi momentum untuk kita melakukan mudhakaroh dan juga munadhoroh bagaimana agar kita senantiasa dapat belajar dari apa yang sudah terjadi di masa lalu untuk masa depan yang lebih baik. Tadi dibacakan oleh koriah kita yang luar biasa bacaannya sungguh sangat menggetarkan hati koriah kita tadi membacakan surah Al-Hasr surah 59 ayat yang ke-18 yang disitu Allah memanggil kita orang-orang yang beriman untuk senantiasa melakukan munadhoroh atas apa yang terjadi pada masa lalu untuk masa depan. Allah memerintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk secara individu dan secara kolektif senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang mawas diri dan pribadi yang senantiasa berusaha memperbaiki kualitas diri. 109 tahun yang lalu Muhammadiyah hanyalah sebuah persyarikatan yang bersekala lokal karena izin yang diajukan pada waktu itu hanyalah untuk wilayah yang sangat kecil di Karisjenan Yogyakarta. Bahkan mungkin dimulai dari sebuah kampung kecil di Kauman. Saya membaca dalam beberapa catatan sejarah Muhammadiyah mengajukan izin pada tahun 1912 tapi izin baru terbit 1914 jadi proses birokrasinya lama dua tahun untuk ngurus izin itu perlu waktu dua tahun jadi kalau sekarang ada pemerintahan yang proses administrasi ngurus izinnya itu lambat itu seperti pemerintah Belanda pada waktu itu. itu manajemen kolonial kalau lama kalau sekarang itu justru itungannya itu tidak tahun tidak juga bulan tapi juga tidak minggu bahkan mungkin itungannya adalah hari bahkan dalam beberapa hal itungannya jam karena kita sekarang berada pada era di mana teknologi digital itu seharusnya membantu kita untuk dapat melaksanakan semua hal dengan cepat. Muhammadiyah 109 tahun yang lalu berasal dari sebuah kampung di Yogyakarta tapi sekarang Alhamdulillah Muhammadiyah telah tersebar di kampung-kampung sekurang-kurangnya di 28 negara karena dalam tatatan kami juga sekarang berdiri cabang istimewa baru yang kalau saya hitung menurut benuanya ada Muhammadiyah di Amerika yaitu Muhammadiyah cabang istimewa di Amerika Serikat yang ketuanya adalah seorang profesor yang mengajar di University of California at Riverside Riverside itu artinya pinggir kali mungkin kalau disini kira-kira pinggir bengawan Solo kira-kira begitu ada Muhammadiyah di Australia dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama sekarang kita sedang mengurus izin untuk mudah-mudahan operasional Muhammadiyah Australia College yang ada di Melton Victoria mudah-mudahan pada tahun ini sudah bisa kita buka hari-hari ini kita menunggu approval atau izin itu bisa diterbitkan karena menurut informasi yang saya terima dari PCM Australia insya Allah 23 November ini keputusan untuk izin itu dapat dipenuhi atau tidak akan disampaikan oleh otoritas pendidikan di Victoria kita Alhamdulillah sudah punya UMAM Universitas Muhammadiyah antarbangsa Malaysia dan kita juga punya cabang istimewa Malaysia yang sangat aktif bahkan kita sudah punya pimpinan ranting istimewa di Malaysia itu karena saking banyaknya anggota kita di negara jiran ada Muhammadiyah di Mesir dan berbagai negara Eropa seperti di Inggris kemudian juga di Jerman di Belanda dan sebagainya yang intinya Muhammadiyah itu insya Allah sudah tersebar di manca negara dan sudah terkenal di kalangan berbagai komunitas internasional karena itu maka kita perlu bersyukur atas rimat Allah karena atas berkat rahmat Allah itulah Muhammadiyah terus berkembang tapi tentu saja perkembangan Muhammadiyah itu juga tidak lepas dari pengabdian ketulusan pengkhidmatan dari seluruh pimpinan dan warga persyarikatan dan juga dukungan serta kemitraan dari berbagai pihak karena itu maka izinkan saya pada kesempatan ini secara pribadi dan aslimah PP Muhammadiyah menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga persyarikatan pada pimpinan dan juga semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Muhammadiyah sehingga Muhammadiyah dapat seperti sekarang ini banyak yang memberikan apresiasi kepada Muhammadiyah termasuk dalam pidato milat yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia secara video conference pada tanggal 18 November yang lalu Muhammadiyah telah memiliki kontribusi yang besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan umat tetapi tentu saja masih banyak hal yang harus kita sempurnakan masih banyak kekurangan yang harus kita benahi di sana-sini dan itulah prinsip yang menjadi dasar Muhammadiyah sebagai gerakan tajtid Muhammadiyah tidak boleh berhenti dengan berbagai macam apresiasi tetapi menjadikan apresiasi itu sebagai cambuk untuk kita menjadi lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang tema kali ini adalah optimis hadapi COVID-19 ada dua kata kunci yang ada di dalam tema ini yang pertama adalah optimis optimis itu paling tidak mengandung tiga pengertian yang pertama kita memahami bahwa pandemi itu adalah ujian dari Allah yang pasti akan berlalu kalau dalam ungkapan anak muda sekarang badai pasti berlalu dua tahun ini memang terasa begitu berat dua tahun ini banyak hal yang berubah dalam kehidupan kita tetapi kita optimis sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran musibah itu adalah cara Allah agar kita lebih dekat kepadanya dan agar lebih baik dalam setiap langkah kita demikianlah firman Allah di dalam surah Al-Hadid karena itu maka Muhammad dia optimis bahwa musibah sebagai ujian itu adalah cara Allah untuk kita ini naik kelas cara Allah untuk kita ini menjadi lebih berkualitas ibarat seorang yang sedang belajar ibarat orang yang sedang menuntut ilmu musibah ini adalah cara Allah untuk menguji sejauh mana kekuatan ilmu pengetahuan yang kita miliki sejauh mana kekuatan iman yang ada di dalam hati dan di dalam kehidupan kita sehari-hari serta sejauh mana sifat dan kepedulian kemanusiaan yang ada dalam diri kita Alhamdulillah Muhammadiyah selama pandemi ini justru mampu menunjukkan dirinya sebagai organisasi yang tangguh organisasi yang memiliki soliditas dan solidaritas yang tinggi pada masa covid ini sebuah lembaga survei menyebutkan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang paling dermawan se-Indonesia laporan yang saya terima dari MCCC dana yang telah dihimpun dan ditasarufkan oleh Muhammadiyah selama pandemi covid-19 ini lebih dari 1 triliun rupiah jadi kalau kemarin media nasional menyebut dananya 1 triliun itu karena cara orang Muhammadiyah untuk lebih rendah hati karena kadang-kadang kalau Muhammadiyah menyebut 1 triliun nanti yang lain akan menyebut 2 triliun relawan yang terlibat lebih dari 72 ribu relawan dan tentu banyak catatan lain yang insyaallah ketika Muhammadiyah menyebut angka-angka angka itu adalah angka yang realistis bukan angka yang imajinatif karena itulah maka Muhammadiyah mendapat apresiasi ibu-ibu Aisyah mendapatkan penghargaan dan berbagai prestasi lain yang diberikan kepada Muhammadiyah karena itulah maka soliditas dan solidaritas Muhammadiyah juga terbukti dimana Muhammadiyah tidak hanya sekedar melafatkan surat atma'un tetapi kemudian mengamalkan surat al-ma'un itu dalam kehidupan nyata dalam sebuah pertemuan dengan Bapak Menteri Kesehatan ketika beliau berkunjung ke PP Muhammadiyah saya menceritakan keterlibatan rumah sakit Muhammadiyah saya menyampaikan ada 81 rumah sakit Muhammadiyah yang ikut melayani pandemi COVID-19 Pak Menteri langsung menyergah saya terus berapa rumah sakit Muhammadiyah masekum kata Pak Menteri karena beliau mungkin membayangkan 81 itu adalah angka yang sangat besar dan ternyata dalam laporan terakhir saya menerima laporan rumah sakit yang terlibat dalam pelayanan COVID-19 ada 117 rumah sakit ini belum termasuk perguruan tinggi dan juga belum termasuk warga persyarikatan yang bergotong royong bahu-membahu ta'awun alal birri watakwa untuk menolong sesama yang memerlukan uluran tangan kita ketika Muhammadiyah menolong Muhammadiyah tidak pernah bertanya agamanya apa tidak pernah bertanya organisasinya apa tetapi senantiasa menyatakan ini adalah kesempatan untuk kita menolong sesama mengharapkan rizu Allah subhanahu wa ta'ala sehingga saya mendapatkan kiriman beberapa gambar dari tim pemakaman Muhammadiyah tim kamboja di mana tim ini tidak hanya memakamkan mereka yang beragama islam tapi juga mereka yang tidak beragama islam oleh karena itulah maka prestasi-prestasi ini memang menjadi bagian dari modal kita untuk melangkah lebih baik lagi karena itu maka mensitir pendapat dan juga pidato ketua umum PP Muhammadiyah sikap optimis itu kita tunjukkan dengan menghadapi covid mohon maaf kami tidak menggunakan kata-kata melawan tetapi menggunakan kata-kata menghadapi karena semuanya memang dinamis terus terjadi sehingga Pak Ketua Umum Profesor Haidar sempat menyampaikan bagaimana Muhammadiyah juga selama pandemi ini mengembangkan dan memahami serta mengamalkan teologi Al-Insiroh teologi yang ada di dalam surat Al-Insiroh dimana disitu Allah menegaskan fa'inna ma'al usri yusro inna ma'al usri yusro maka sesungguhnya dibalik kesulitan itu ada kemudahan dan beserta kesulitan itu ada kemudahan karena itulah maka sikap optimis itu bukan sikap dimana kita mengabaikan berbagai macam protokol-protokol karena rasa percaya diri yang berlebihan Muhammadiyah senantiasa memadukan tiga pendekatan dalam menghadapi pandemi ini yaitu pendekatan diniah kemudian pendekatan ilmiah dan pendekatan harokah pendekatan agama pendekatan ilmu dan pendekatan gerakan dan karena itu pulalah kemudian Alhamdulillah kita senantiasa berhasil mengatasi dan berpartisipasi dalam mengatasi pandemi ini dengan segala kekuatan dan juga keterbatasan yang kita miliki karena itulah maka dalam rangka kita mencapai kehidupan yang lebih baik maka kita harus menebarkan nilai-nilai yang utama karena dalam masa pandemi ini ada kelompok-kelompok tertentu yang melakukan politisasi pandemi kelompok-kelompok tertentu yang melakukan bisnis di tengah pandemi mereka ini kalau saya boleh pinjam lagunya EBIT GAD mohon maaf ini Pak Dadung EBIT GAD itu menyebutkan dalam kekalutan masih banyak tangan yang tega berbuat nista karena itu kalau beberapa saat yang lalu ada yang tega berbuat nista dengan mengambil yang bukan haknya dari masyarakat yang terkena pandemi diam-diam juga ada yang berbisnis di bentuk yang lain pada masa pandemi ini dalam kaitan ini marilah kita sekalian senantiasa menebarkan nilai utama jangan mencari kesempatan di tengah kesempitan jangan memancing di air keruh dan kemudian jangan menjadikan pandemi dan musibah ini sebagai komoditas politik apalagi sebagai komoditas ekonomi Muhammadiyah ingin untuk senantiasa hadir menebarkan nilai utama yang nilai utama itu singkat saya sampaikan supaya acara kita nonton teater ini tidak tertunda yang pertama adalah nilai keikhlasan inilah yang membuat Muhammadiyah itu senantiasa bertahan keikhlasan para tokoh Muhammadiyah itulah yang membuat organisasi ini mendapatkan berkah ilahi dan keikhlasan itulah yang menjadi tuntunan Allah yang perlu kita tunaikan bersama-sama itulah yang menjadi dasar kita di dalam melaksanakan aktivitas ini sehingga karena itu demi kita bisa berda'wah demi kita bisa menolong sesama demi agar pandemi kita ini bisa segera berakhir saya mendapatkan banyak sekali kisah-kisah mulia bagaimana ibu-ibu bagaimana warga Muhammadiyah di kalangan akar rumput itu bahu-membahu bergotong royong membantu sesama tanpa pamreh tanpa mengharapkan iming-iming politik apalagi target-target politik tertentu dengan memberikan bantuan kepada sesama keikhlasan inilah yang membuat Muhammadiyah senantiasa tumbuh dan oleh karena itu maka pelayanan kita berkhidmat sepanjang hayat itu akan bisa kita lakukan kalau kita melaksanakan semua tugas ini dengan penuh keikhlasan kemudian yang kedua adalah semangat melayani semangat melayani ini ada pada Muhammadiyah sebagai bagian dari kultur dan bagian dari identitas dimana Muhammadiyah itu mengembangkan kepemimpinan yang melayani yang dalam istilah leadership sekarang disebut dengan servant leadership atau kepemimpinan yang melayani kepemimpinan yang melayani adalah kepemimpinan yang senantiasa hadir ketika diperlukan bukan pemimpin yang goeb ketika masalah sedang terjadi dan kemudian datang kembali ketika masalah sudah selesai karena sekarang ini banyak pemimpinan yang goeb kalau ada masalah beliau goeb kalau masalah selesai baru kemudian hadir untuk tanda tangan karena itulah maka servant leadership kepemimpinan yang hadir adalah kepemimpinan yang juga senantiasa mendengar keluh kesah dari masyarakat yang dipimpinnya dari warga yang memang memerlukan tausiah memerlukan pencerahannya dan pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang senantiasa mampu memberikan solusi pemimpin yang bisa memberikan jalan keluar menyelesaikan masalah problem solver bukan trouble maker dan juga bukan sebagai kelompok-kelompok yang justru tidak dapat memberi jalan keluar ketika masalah itu terjadi inilah ciri dari kepemimpinan di Muhammadiyah servant leadership berkhidmat berkhidmat dalam memberikan yang terbaik berkhidmat dalam rangka memajukan umat dan memajukan bangsa kemudian yang terakhir bagaimana kita bisa menjadi lebih kuat lagi adalah dengan senantiasa mengamalkan dan menunjukkan identitas Muhammadiyah sebagai gerakan tajdit gerakan pembaharuan kita memang sudah banyak memiliki amal usaha dan amal usaha itu perlu terus kita tingkatkan kualitasnya karena itu tadi Pak Rektor menyebut UMS sebagai salah satu universitas swasta terbaik nasional dan juga universitas islam yang sudah masuk dalam top rank di tingkat internasional rumah sakit Muhammadiyah Surakarta PKU Muhammadiyah Surakarta juga menjadi rumah sakit yang juga sudah berstandar internasional dan tadi saya ngobrol dengan Mas Wali Kota Mas Gibran dua anak beliau kedua-duanya dilahirkan di rumah sakit PKU Muhammadiyah terima kasih Mas Gibran dan kalau nanti ada anak yang ketiga mudah-mudahan juga dilahirkannya di rumah sakit PKU Muhammadiyah kata Mas Gibran dokter-dokternya bagus dan istri Mas Gibran merasa begitu serak dengan pelayanan para dokter di rumah sakit Muhammadiyah Insya Allah rumah sakit terus bertumbuh terus bertambah dan Insya Allah memberikan pelayanan yang terbaik amal-amal usaha Muhammadiyah yang lainnya juga terus berkembang tetapi itu semua memang perlu untuk terus kita tingkatkan yang sudah bagus kita pertahankan yang belum mari kita upayakan agar tradisi ekselensi atau sering disebut dengan tradisi keunggulan dengan spirit ikhsan dan spirit fasta bikul khairat itu menjadi bagian dari semangat kita untuk Muhammadiyah senantiasa menjadi yang terbaik dan berbuat yang terbaik saya kira demikian yang saya sampaikan mohon maaf jika ada kekurangan kesilapan dan tutur kata yang tidak berkenan selamat kepada seluruh warga persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah Jawa Tengah atas tersenggaranya milat yang luar biasa syiar ini walaupun yang hadir di editorium ini memang terbatas tetapi tadi kata Mas Wali Kota Muhammadiyah sudah diberikan kelonggaran untuk bisa menambah kuota jamaah yang hadir di editorium ini mudah-mudahan nanti pada waktu muktamar Mas Wali Kota kuota yang bisa mengisi editorium ini dapat diizinkan bertambah lagi sehingga muktamar Muhammadiyah ke-48 yang insyaallah dilaksanakan pada tanggal 18 November 2022 dapat berlangsung dengan syiar berlangsung dengan khidmat dan mendapatkan inayah serta rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala demikian sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan kekhilafan dan tutur kata yang tidak berkenan nasrum minallah wafatfum korib wabashiril mu'minin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati kedatangan pandemi covid-19 merupakan sebuah takdir yang mungkin tidak pernah disangka oleh umat manusia sehingga banyak lini dan sektor kehidupan terdampak luar biasa begitu juga dengan agenda muktamar muhammadiyah dan Aisyah ke-48 yang sejatinya diagendakan berjalan pada tahun 2020 lalu dengan penuh keterpaksaan akhirnya harus ikut tertunda malam hari ini kita akan menyaksikan sebuah pagelaran istimewa pagelaran teatrika sebagai bentuk kontemplasi dari proses perjalanan muktamar maka kami akan persembahkan pagelaran teatrika dengan judul berkhidmat sampai akhir hayat terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Yang adil dan damai Spirit Para syuhata pencerahan Terus menginspirasi Dan memberi arti Menghadirkan Islam yang mencerahkan Dalam langkah-langkah Penuh semangat Memajukan Indonesia Mencerahkan Semesta Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim 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 Saudara-saudara kami tercinta telah kembali keharibaanmu Mereka Mereka wafat saat berkhidmat Mereka gugur dalam tugas menjaga agamamu Ya rahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Dan masukkan Dan masukkanlah mereka ke dalam surga dengan rahmatmu Bangunkanlah Dan hidupkanlah hati kami Dan hati umat Islam Dari kelalaian yang dalam dan berkepanjangan Teguhkanlah tiket dan langkah kami Kokohkanlah jam'iyah kami Ya Allah Jam'iyah Muhammadiyah Hingga yaumil qiyamah Ya Allah Jadikanlah negeri kami Negeri yang maju Yang kau rilai Jadikanlah bangsa kami Bangsa yang solih Dan taat pada kehendakmu Berikanlah petunjuk jalan yang lurus Kepada pemimpin-pemimpin kami Mudahkanlah mereka untuk menunaikan tanggung jawab dan janji Demi keberhasilan kehidupan bangsa kami Menuju masa depan yang cerah dan gemilang Ya Allah Hindarkanlah kami dari malapetaka Balak dan bencana Kekejian dan kemungkaran Sengketa yang beraneka Kekejaman dan peperangan Yang tampak maupun yang tersembunyi Dalam negeri kami khususnya Ya Allah Dan negara-negara kau muslimin pada umumnya Rabbana Taqabbal minna Innaka anta Samirul alim Watub alayna Innaka anta Tawabur rahim Subhana rabbika Rabbil aizzati Amma yasifun Wasalamun Ala al-mursalin Walhamdulillah Rabbil aizzati Amma yasifun Amma yasifun Amma yasifun 今回 Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohamadiyah Muhammadiyah Muqtamar Aisyah ke-48 di kota Surakarta. Bila saya ucapkan. Mohamadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah. Mohamadiyah Muhammadiyah. Mohamadiyah. 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 Mohamadiyahודה. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemecetan tombol enter yang akan dilakukan secara bersama-sama. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Aisyah, Wali Kota Solo, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, kita akan hitung bersama-sama dalam proses pemecetan tombol enter di kesempatan malam hari ini. Kita hitung 3, 2, 1. Terima kasih telah menonton! 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 optimis menghadapi COVID-19 menambar nilai utama! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk diri mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan Sampai jumpa di Surakarta tahun depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadiyah menerapkan langkah Bantikan pas dikibatkan dakwa Amal usaha jalan bukti Tidak Allah menimpah berkah Muhammadiyah tertutupkan asa Majikan umat jalan tanpa kisah Kuntikan isang sinari zaman Amal usaha jalan tanpa kisah Di Solo Jalim Uluan Muka masakukan langkah Bersama majukan Indonesia Di Solo Jalim Uluan Muka masakukan langkah Bersama cerahkan semesta Sampai suri 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 Jalan tanpa kisah Sampai suri Di Solo jadi ukuran, pertama satu dan langkah, bersama majukan Indonesia. Di Solo jadi ukuran, pertama satu dan langkah, bersama cerahkan semesta. Sang surya, sunur adanya, Muhammadiyah minta sisa, gerai Islam berkemajuan. Semari salah pencerahan, menjumpukan cinta-cinta di serai. Di Solo jadi ukuran, pertama satu dan langkah, bersama majukan Indonesia. Semari salah pencerahan, menjumpukan Indonesia. Di Solo jadi ukuran, pertama satu dan langkah, bersama cerahkan semesta. Sang surya, sunur adanya. Terima kasih semuanya.